Sebuah sepeda motor milik warga komplek perumahan Geraha Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dibawa kabur empat pencuri. Aksi pencurian membuat takut korban dan warga sekitar karena para pelaku menenteng senjata tajam. Empat orang maling beraksi di komplek perumahan Geraha Batang Kuis Jalan Datuk Rashid, kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Mereka mengendarai dua sepeda motor masuk ke rel komplek sambil menenteng senjata tajam. Tampak komplotan maling ini tengah menyisir satu persatu rumah warga hingga target ditemukan. Awalnya salah seorang pencuri tampak akan memasuki sebuah rumah berpagar hitam. Namun karena menyadari terekam CCTV, pelaku pun berpindah ke rumah lain dan berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang diletakkan di teras rumah dalam pintu pagar yang tidak terkunci. Kejadian ini terjadi pada 31 Januari 2023 lalu, saat pemilik rumah tengah tertidur. Pemilik sepeda motor sempat terbangun dan mengejar pelaku saat sepeda motornya dibawa kabur, namun tak berhasil menangkapnya. Sadar suara kereta, vario aku sama kereta gigi itu, bang. Tersiap langsung ada jendela aku, bang. Rupanya jendela, pagar aku buka sama kereta udah gak ada. Langsung lari aku keluar, kriam maling-maling, bang. Balik-balik, aku bangun lah bang aku, bang. Itu kereta bang, maling-maling, bang. Udah langsung rame, bang. Nah itu kejadiannya jam berapa itu? Kejadian keretanya, sekitar jam 4.40-an, bang. Jam 4.40-an semua. Pagi ya, subuh ya, bang. Oh dia keliling-keliling dulu, bang. Dia keliling komplek, kan. Itulah nampak saja, bang. Empat orang, dua kereta. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor kota Batangkuis. Korban berharap polisi dapat mengusut kasusnya dan menemukan pelaku pencurian tersebut. Terima kasih.